Pendekar Latah Jilid 11. Terbalik biji Bun Yatloan, Kim Sian Sing, ilmu tombakmu agaknya harus kau latih lagi lebih matang. Seperti diketahui dulu Kim Chao Gak pernah tertusuk perutnya oleh N.Y.O. Chai Hien anak buah Dakhui sampai isi perutnya dedel-dol, ucapan Bun Yatloan justru tepat mengorek boroknya, keruan Kim Chao Gak berjing krak gusar. Tiba terdengar Li Ugoan katerbahak, dengan langkah lebar ia turun memasuki gelanggang. Sudah tentu hal ini malah kebetulan bagi Kim Chao Gak, maklum kedatangannya ini secara diam membawa tugas penting dari Raja Kim Wanyan Liang, untuk melaksanakan apa yang dibebankan di pundaknya, sekali jejak dan asal usulnya pantang diketahui orang banyak. Tapi dari nada ucapan Bun Yatloan barusan, seolah dia sudah tahu sedikit asal usul Kim Chao Gak, sudah tentu Kim Chao Gak lebih ragu dan waspada. Bun Yatloan pun sedang membatin, masa Li Ugoan kak sengaja hendak bentrok denganku di hadapan umum? Terdengar Li Ugoan kak berkata, seni tulisan Bun Sian Seng tentunya amat bernilai, sayang mataku yang sudah tua ini rada lamur, biar aku lihat dari dekat saja, di tengah bisik orang banyak Li Ugoan kak melangkah dengan wajar dan tenang, sudah tentu tindak tanduknya jauh di luar dugaan orang banyak. Bun Yatloan sendiri pun melongot, tak tahu apa yang hendak orang lakukan. Li Ugoan kak melangkah biasa, tapi setiap kakinya melangkah, badannya meluncur tujuh-delapan kaki, setapak demi setapak langsung lurus menghampiri bukitan itu. Tiba mencelos hati Bun Yatloan, batinnya, gadis yang sembunyi di balik itu entah sudah pergi belum? Apakah karya Bun Sian Seng ditulis di sini kata Li Ugoan kak menghela nafas, aku memang sudah tua tak berguna lagi, berdiri di bawah tak kelihatan, em, terpaksa biar aku manjat saja, dia gunakan istilah manjat, bahwasannya sekali enjot kaki badannya melompat naik ke atas. Di tengah tepuk sorai hadirin, tampak badannya melambung naik hinggap di atas dahan pohon satu iu. Tadi Bun Yatloan harus salto dulu di tengah udara baru hinggap di atas dahan pohon, sebaliknya badan Li Ugoan kak tetap tegak seperti tongkat, meniru perbuatan Bun Yatloan dia pun duduk bersila, ternyata sedikitpun dahan pohon tidak bergeming. Kelihatannya gayanya tidak seindah Bun Yatloan, tapi tokoh kosen yang hadir cukup tahu, lompatan lempang tegak ke atas dan hinggap dengan enteng seperti itu, tenaga yang menekan di atas dahan pohon lebih besar, tapi bukan lantaran ini lantas boleh dikatakan bahwa ginkangnya lebih unggul dari Bun Yatloan, paling gerakannya ini jauh lebih sulit dilakukan daripada Bun Yatloan tadi. Li Ugoan kakebutkan dulu lengan bajunya ke atas dinding bukit lalu mendekatkan matanya seperti orang lamur melihat sesuatu yang menarik hatinya, katanya berani Bun Sian Sing, sebetulnya adakah kau menulis di atas dinding ini, kenapa aku tidak melihatnya habis katanya di alantes lompat turun dari atas. Seketika suasana seluruh taman sunyi senyap, semua orang terbelalak dan melongo, seperti main sulapan saja, dalam sekejap metul, tulisan syair timpalan di atas dinding bukit ternyata sudah terhapus lenyap tak berbekas lagi. Jadi hanya dinding halus mengkilap saja yang barusan dihadapi Li Ugoan kakebutkan. Min lantas paham, ternyata Li Ugoan kakebutkan sudah pamerkan kepandaannya yang sakti, menggunakan lengan bajunya cukup mengusap saja dia sudah hapus huruf ukiran Bun Yatloan di atas dinding bukitan itu. Menggerakkan potlot bulu Bun Yatloan mengukir tulisan, sebaliknya mengusap lengan baju Li Ugoan kakem menghapus ukiran itu, sungguh masing mempunyai keunggulan dan kehebatannya sendiri, sulit dibedakan siapa tinggi dan siapa asor. Kim Chow Gak memang ingin mereka bentrok segera ia menghasut, nah inilah baru cocok kau punya tameng aku punya tombak, Bun Sian Sing, potlot bulumu belum jadi potlot gundul, apakah kau ingin menulis syair pula? Sikap Li Ugoan kakek tetap wajar, katanya menjura setiba di tengah gelanggang, usiaku sudah tua, mataku lamur, Bun Sian Sing, boleh kau pilih suatu hari lain yang baik, tolong kau tuliskan pula syair tampilan yang lain untuk hiasan kamar bukuku. Bun Yatloan bergelak tertawa, ujarnya, benar, dalam taman ini sudah banyak terdapat buah karya pujangga kuno, tulisanku menambah buruk pemandangan saja. Sikap kedua orang adem-ayem, seolah masing amat kagum, suasana tegang seketika mulai meredah. Melihat bentrokan tidak jadi, Kim Chow Gak jadi masgul dan uringan. Lekas Li Ugoan kak berkata, Kim Toako, sekarang tibalah saatnya kau pamerkan kepandayanmu. Berbagai kepandayan hebat sudah sama dipancarkan. Hari ini kita hadir dalam perjamuan, tentunya arak sudah cukup banyak kita tenggak. Kepandayan apa aku tak mampu, biarlah aku bermain menyuguh air teh saja kepada hadirin. Di antara sekian tamu yang hadir dalam pesta ulang tahun Li Ugoan kak ini, kecuali Bun Yatloan menarik perhatian semua hadirin, Kim Chow Gak pun tidak diketahui asal usulnya pula, malah sikap dan tutur kata Li Ugoan kak begitu mengindahkan kepadanya, maka semua orang ingin benar melihat sampai di mana tingkat kepandayan silat orang ini. Di saat semua orang mereka dan heran mendengar katanya, Kim Chow Gak sudah tiba di tengah gelanggang dan berkata pelan, Li Ucheng Chu, sering aku dengar orang di keng lem mempunyai seni menikmati minuman teh. Untuk minum teh baik, kecuali daun tehnya yang bagus, harus mengutamakan pulair hujan untuk menyeduh teh, selain itu masih ada pulair lain yang lebih baik mutunya. Benar, umumnya banyak orang sudah tahu bahwa air yang keluar di HOU Baw Chuan, sumber air hari mau lari, dari lingensi di lingan adalah yang terbaik. Tapi jarak lingan ada ratusan Li jauhnya, tak mungkin aku mengirimnya ke sini. Tapi aku ada menyimpan air yang khusus untuk menyeduh teh pula, tentunya mutunya jauh lebih baik dari air yang keluar di HOU Baw Chuan itu. Air apakah itu semua? Hadirin bertanya. Tahun yang lalu aku berhasil mengumpulkan salju dari sari bunga BWE di Foan Hiyang Si, setahun lamanya ku pendam di dalam tanah dengan timbunan bongkah es lagi, sampai sekarang sari salju itu belum mencair, tentu nikmat untuk menyeduh teh, sementara itu seorang pembantu rumah tangga Liu Goan Ka sudah memanggul sebuah guci yang berisi salju sari kembang BWE yang wangi itu ke tengah lapangan. Kata Kim Chao Gak, harap Liu Cheng Chu suka izinkan aku nanti mengaturkan air teh kepada para tamu, tentunya Hadirin tidak sabar lagi, kalau digodok tentu terlalu lama, biarlah ku bantu menyeduhnya supaya cepat. Liu Goan Ka tahu bahwa orang ingin pamer kebolehan ilmunya di hadapan umum, segera ia berkata dengan tertawa, tanpa membuat api Kim Lansing bisa menyeduh teh, sebelum kita kinyang menikmati air teh itu, biarlah metu kita terbuka melihat kehebatan ilmunya yang tiada taranya. Menghadapi guci berisi salju sari kembang BWE itu, berkata pula Kim Chao Gak, tolong beri pinjam sebuah baskom lagi. Liu Goan Ka tahu pertunjukan ilmu apa yang hendak orang lakukan, segera ia menjawab, juga sudah disiapkan itulah sebuah baskom pualam. Dua orang segera menggotong datang sebuah baskom pualam ke tengah gelanggang, tampak baskom ini lebih besar dari baskom umumnya, warnanya putih susu, halus dan bersih, terang benda mestika seperti itu tak ternilai harganya, hadirin sedang heran. Kim Chao Gak sudah menuang salju sari kembang BWE itu ke dalam baskom, isinya pas memenuhi baskom itu, salju sari kembang BWE di dalam guci memang ada sebagian yang belum mencair, jadi masih merupakan perongkalan seperti es batu, seluruh gelanggang seketika diliputi bau wangi semerbak yang menyegarkan badan. Semua hadirin pasang metu dengan cermat, ingin mereka melihat care bagaimana Kim Chao Gak hendak menyeduh teh tanpa menggunakan api, tampak jari tengah Kim Chao Gak ditusukan ke dalam baskom, dengan jarinya ini pelan ia mengaduk, mulut mengoceh. Aduh, dingin, dingin sekali sekejap saja perongkalan salju dalam baskom itu sudah mencair, sebentar lagi mulai mengepulkan uap, dalam setengah sulutan dupa, sebaskom air dari salju sari kembang BWE itu sudah mendidih, mengeluarkan suara gemerutuk. Kapan hadirin pernah melihat lewekang sakti seaneh ini, semua berdiri melongo dan terkesima, ada pula yang lelet lidah. Diam bunyat hoan membatin, tua bangka ini memang terlalu pengah dan tak bernama kosong, tapi untuk mengalahkan aku tidak mudah, aku hendak mengalahkan dia juga sulit, biarlah aku menunggu pendekarlah tahu aku yang baru mencari daya untuk menghadapinya. Tak nyana bila bunyat hoan tiada minat menempur dia, sebaliknya Kim Chao Gak sengaja hendak cari gara kepadanya, Kim Chao Gak menjemput sebuah cangkir pepualam, lalu dicomotnya daun teh dimasukkan ke dalam cangkir, sementara jari tangan kiri mencomot pula di tengah udara kosong, seketik air mendidih itu menyembur keluar seperti seutas rantai masuk ke dalam cangkir, air merata melebih permukaan cangkir, tapi air teh tidak menetes keluar. Dengan mengacungkan cangkir palam ini Kim Chao Gak berkata kepada bunyat hoan, bun sian sing bun bu juan kai, aku orang si kim kagum sekali, nih aku haturkan secangkir air teh kepadamu lebih dulu pelanjarinya menjentik, cangkir itu terbang ke arah bunyat hoan, secara diam ia sudah kerahkan tenaga dalamnya yang tersembunyi bila siapa saja menyentuh cangkir itu, air teh panas di dalam cangkir seketika akan tumpah, sehingga orang itu dibuat malu di hadapan umum. Kedua tangan bunyat hoan terselubung di dalam lengan bajunya, hakikatnya dia tidak sudi menerima cangkir ini, mulutnya malah menggumam, sayang, sayang, membuang seguchi salju sari kembang BWE yang mahal ini, walaupun bukan air cuci kaki si ibu, air buat cuci tangan mana boleh diminum. Aneh benar, waktu cangkir itu terbang sampai di depan bunyat hoan, seakan dibendung oleh sepasang tangan yang tak kelihatan, berhenti sebentar, mendadak berputar ke lain arah terus terbang ke samping. Ternyata secara diam bunyat hoan meniupnya sekali, dia gunakan kepandaian pinjam tenaga memunahkan kekuatan dari tingkat tinggi, sehingga cangkir itu terbang ke arah lain. Seketika Kim Chao Gak berubah rona mukanya, baru saja dia hendak marah, tiba didengarnya Liu Goan Ka bergelak tertawa, katanya, Aku ini seorang kasar, tidak perlu pilih barang bersih atau kotor segala, biarlah ku minum saja, dari kejauhan tangannya melamai cangkir itu lantas belok ke arahnya dan jatuh di atas telapak tangannya, air panas di dalam cangkir berubah seperti tongkat perak mumbul ke atas, lekas Liu Goan Ka buka mulut menyedotnya sampai habis. Karena tuan rumah menempuh jalan tengah dan berusaha melerai, Kim Chao Gak tak enak meneruskan tantangannya. Kepada Bon Yat Loan, katanya dingin, Liu Ang, biarku kembalikan salju sari kembang BWMU tadi, supaya Bun Sian Sing tidak muring, lalu diangkatnya bas kompualam itu dengan kedua tangannya terus diangsurkan ke hadapan Liu Goan Ka, tampak air salju yang semula mendidih dalam sekejap metu sudah mebeku seluruhnya. Kali ini dia menggunakan si Ulo Im Set Keng, dengan kekuatan hawa dinginnya, tidak sulit ia bikin air yang sudah mendidih karena kekuatan jari Lui sebelum masa hicinya tadi menjadi beku. Betapa hebat kekuatan Lui Kang berlawanan seperti ini, memang cukup menggetarkan nyali setiap hadirin, Bon Yat Loan memang tidak perlu gentar, tapi hatinya rada kejut. Berkat pengalamannya yang luas ia cukup tahu akan kedua ilmu aneh ini, tapi tidak diketahui olehnya bahwa latihan Kim Chao Gak baru mencapai tingkat ketujuh saja, masih jauh dari kesempurnaan. Liu Goan Ka tertawa, ujarnya, kalian adalah teman baikku, jangan lantaran urusan sekecil ini lantas bentroh, beruntung kalian sudi mempamerkan kepandayan masing, orang Si Liu harus membalas kehormatan yang besar ini, lalu ia suruh orang membawa baskom salju itu ke dalam dan digodok serta menyeduh teh untuk disuguhkan kepada hadirin, setelah itu baru pelan ia melangkah turun ke gelanggang, seketika seluruh hadirin menjadi tegang dan sunyi senyap, semua pasang metel, tanpa berkedip. Memang setelah kelima tamunya satu persatu memperlihatkan kebolehan silat mereka masing, kini giliran tuan rumah sendiri yang harus tampil juga untuk membalas penghormatan seluruh hadirin, sebagai tokoh puncak yang disegani di seluruh kanglam, sudah tentu perbawa dan situasi jauh lebih mantap dan tegang, semua menahan napas dan pasang metu dengan seksama. Bahwasannya secara beruntun tadi Liu Goan Ka sudah tunjukkan dua macam kepandayannya yang sakti, kini dia sendiri harus memperlihatkan kepandayan sejatinya, tentu akan ditunjukkan ilmu yang hebat dan menggetarkan sanubari setiap tamunya, maka dengan rasa tegang para tamu berbondong maju merubung ke pinggir gelanggang. Jauh di luar dugaan, tidak segera mainkan kepandayan silat sejati, Liu Goan Ka malah merogoh keluar beberapa kartu undangan, dengan bergelak tawa menengadah ia berkata pelan, Pertama lo siuhaturkan banyak terima kasih akan kehadiran para saudara yang sudi datang dalam pesta ulang tahunku yang ke-60 ini, maaf bila pelayanan kami kurang sempurna. Selama puluhan tahun banyak sekali teman yang tersebar di seluruh melosok dunia, sehingga mungkin ada yang tidak kebagian undangan, aku tahu ada beberapa kawan, kini sudah berada di dalam taman ini, cuma tidak mau unjuk muka di hadapanku, mungkin karena kekuranganku yang ku katakan tadi, kalau tidak langsung ku undang mereka, mereka tidak sudah muncul. Biarlah sekarang lo siuh tambal kesalahan ini dan mengirim undangan ini kepada mereka, ku harap peduli kawan yang sudah ku kenal atau belum, kalau toh sudah berada di sini, sukalah memberi sedikit muka kepadaku, marilah minum beberapa cangkirarak bersama. Baru sekarang hadirin sama kaget dan tahu bahwa ada orang secara diam telah sembunyi di dalam taman luas ini, malah bukan hanya satu dua orang saja. Di saat hadirin melengek dan celingukan dengan hati heran dan was, tampak Liu Goan Ka sudah melempar beberapa kartu undangan itu ke tengah udara, aneh benar, begitu terlempar melayang di tengah udara, beberapa lembar kartu undangan itu segera berpencar melayang ke beberapa jurusan yang berlawanan baru sekarang hadirin melihat jelas, kartu undangan ada empat lembar. Kartu undangan bobotnya ringan dan jauh lebih enteng dan sukar dilempar dengan tekanan tenaga seperti cangkirarak, kini Liu Goan Ka melemparnya dengan kera menimpuk senjata rahasia, jelas kepandayan seperti ini jauh lebih tinggi dan sukar tingkatannya dari melempar cangkirarak dalam jarak seratus langkah tadi. Salah satu dari kartu undangan itu meluncur ke arah tempat di mana Hong Lei Moli menyembunyikan diri, Hong Lei Moli sudah kertak gigi, Batinnya. Kalau jejaku sudah kau ketahui, meski sarang harimau rawan naga juga akan kuobrak abrik, baru saja ia hendak keluar dari balik bukitan, tiba didengarnya gelak tawa yang kumandang panjang, seorang lain sudah melompat keluar lebih dulu. Gelak tawa ini bergelombang seperti suara pecahan gemreng yang bening dan menusuk sanubari sekonyong berubah laksana ribuan kuda berderap bersama, seperti ribuan tentara berlari menyongsong musuh, bergema di tengah lembah pegunungan, melengking menembus langit, di tengah gelak tawa yang keras ini ia pat rasa nafsu membunuh yang tebal, menyedot sukma menggetarkan hati. Hadirin yang rendah lewekannya lekas menutup kedua kuping karena serasa kuping ditusuk jarum, yang tak tahan sampai menjerit dan jatuh pingsan, sembilan di antara sepuluh orang semua sama menutup kuping sambil membungkuk badan. Dalam sekejap itu, bergetar juga hati Hong Lei Moli, bukan terpengaruh oleh gelak tawa orang ini, adalah karena orang yang muncul dan bertindak lebih dulu ini bukan lain adalah si Ogo Kankun pendekarlah Tahu Ako Heng. Entah Ho Ako Heng menerjang keluar dari arah mana, tahu kelihatan bayangan tubuhnya menjulang di tengah angkasa, jubah putih melambai, tangan menggoyang kipas. Seperti naik mega menyetir angin, melayang turun seperti malaikat dewata seketika terjadi pula suatu keanehan, kartu undangan yang timpuk Liugo Anka sebenarnya sudah berpencar ke Oropat jurusan, kini tiba dari empat jurusan itu melayang balik ke arah Ho Ako Heng, sekali melambaikan tangan, empat kartu undangan itu bertumpuk lalu jatuh ke atas telapak tangan Ho Ako Heng. Lungcuran tubuhnya amat cepat, tapi belum lagi kakinya menyentuh tanah, keempat kartu undangan itu sudah berada di tangannya, setelah kakinya tancap di tanah, baru hadirin melihat tegas dirinya. Ho Ako Heng melayang turun di tengah gelanggang kebetulan berhadapan dengan Liugo Anka, gelaktawanya sudah berhenti, tapi gemah suaranya masih mengelun di tengah udara, sejak tadi Liugo Anka berdiri dengan kering dan angker, kini berubah juga air mukanya. Maklumlah begitu muncul sekaligus Ho Ako Heng sudah pamer dua macam ilmu sakti yang tiada taranya, gelaktawa menyedot sukma, di tengah udara memungut kartu undangan, gelaktawanya sekaligus menunjukkan lewakangnya yang hebat, mau tak mau Liugo Anka merasa kagum, lebih hebat lagi cukup melambaikan tangan saja, empat kartu undangan yang disebar Liugo Anka kena dipungutnya bersama, secara tidak langsung Liugo Anka sudah kalah satu jurus. Berkata Bun Yatloan, Li Ucheng Chu, apakah kenal dengan tamu agung ini? Liugo Anka bergelak tertawa, katanya, yang datang tentunya Siogol Kankun pendekarlata Ho Ako Heng, Ho Ata Ihyap bukan ternyata dia belum kenal dengan Ho Ako Heng, tapi sudah lama pernah dengar namanya. Dari gelaktawa yang dilontarkan dengan kekuatan lewakang yang hebat itu, Liugo Anka dapat merabah siapa pendatang ini. Begitu nama Siogol Kankun pendekarlata Ho Ako Heng disebut, seluruh gelanggang seketika gemar dan ribut. Maklumlah Ho Ako Heng selama ini berada di daerah utara, baru pertama kali ini dia muncul di Kang Lam, tapi nama kebesarannya beberapa tahun belakangan ini sudah menggetarkan dunia persilatan, ketenarannya sudah lama kumandang di Kang Lam, nama asli Ho Ako Heng mungkin tidak banyak diketahui, tapi gelaran Siogol Kankun pendekarlata, bagi setiap insan persilatan tiada yang tak mengenalnya. Kini pendekarlata muncul secara mendadak tanpa diundang lagi, gelagatnya malah sengaja hendak bermusuhan dengan Liugo Anka, sudah tentu seluruh hadirin sama kaget dan heran, ciut pula nyalinya. Terdengar Ho Ako Heng berkata dengan tertawa, gelaran Tai Hiap sekali tak berani ku terima, paling aku Ho Ako Heng cuma pandai membedakan benar dan salah, hitam dan putih saja. Li Ucheng Chu, di Kang Lam ini kau diagungkan sebagai tokoh bijaksana, dan terpandang, sukalah kau memberi petunjuk kepadaku. Seperti ditusuk semilu jantung Liugo Anka mendengar sindiran Ho Ako Heng masakah pendekarlata Ho Ako Heng sudah tahu rahasyu aku? Mengetahui seluk-beluk rencanaku dengan sikap ramah segera ia berkata, Ho Atai Hiap, tak usah sungkan, terima kasih kasu didatang, sungguh merupakan keberuntungan besar. Mana beberapa teman lainnya? Kenapa tidak berani muncul? Melonjak jantung Hang Lei Moli yang sembunyi di belakang bukit, mendengar kata Liugo Anka ini. Tampak dengan mengacungkan keempat lembar kartu undangan itu Ho Ako Heng berkata tawan Li Ucheng Chu sendiri terlalu sungkan, Orang Si Ho A datang sendirian Li Ucheng Chu malah menyebar. Empat kartu, setelah berani ku terima undangan ini masakah tak berani unjuk diri haturkan terima kasih? Apakah masih ada teman lain yang belum unjuk diri? Aku tidak tahu, juga tak berani mewakili mereka memberi jawaban, cuma menurut hematku, mereka belum menerima undangan, sudah tentu tidak leluasa hadir dalam perjamuan ini. Kenapa Li Ucheng Chu tidak sebar undangan mendesak mereka datang? Merah muka Liugo Anka, katanya dingin, kunjungan Ho Atai Hiap sudah cukup membanggakan diriku, tidak perlu tunggu lain tamu lagi, mari kita berkenalan lebih dulu. Terima kasih akan kunjunganmu ini, sembari bicara ia ulur tangannya ajak berjabatan tangan dengan Ho Ako Heng. Dengan kekalahan sejurus tadi, dengan kedudukan Liugo Anka, kalau dia keluarkan pula kartu undangan, sudah tentu kehilangan muka. Maka secara langsung dialantes menantang kepada Ho Ako Heng, lahirnya sebagai basa-basi sekadarnya, tujuan yang benar adalah hendak mengukur luekang Ho Ako Heng. Seluruh hadirin maklum begitu berjabatan tangan kedua orang secara diam akan mengukur luekang masing, seluruh gelanggang sunyi senyap, dengan menahan nafas mereka pasang metu dengan mendelong tampak Ho Ako Heng pelan ulur sebelah tangannya, katanya tertawa, tamu tak diundang seperti aku, terima kasih akan keramah tamahan Liucangcu, dengan adem ayam dan acuh tak acuh tangannya lantas berjabatan dengan Liugo Anka. Sebentar saja mereka berjabatan tangan terus dilepaskan satu sama lain tiada menunjukkan sesuatu reaksi apa. Tampak sikap Ho Ako Heng tetap wajar dan tenang, berkata dengan tertawa di tempatnya, Liugo Anka pun mengulung senyum di kulum, sikap kedua orang seperti ramah tamah umumnya di antara cesama sahabat karib. Bagaimana kesudahan adu kekuatan ini, tiada seorang pun yang tahu. Ternyata dalam jabatan tangan barusan, Liugo Anka sudah kerahkan Tai Sengpanyuk Chianglat yang ganas dan keras, tenaga kekuatan tapak tangan ini khusus untuk melukai kikengpat mah di badan lawannya, tapi begitu kekuatan ia salurkan, tenaganya seperti tenggelam di lautan tanpa bekas, bukan saja tidak mendapat perlawanan, malah tenaga Ritu Ion sendiri pun tiada, ibu jarinya sudah menjungkit naik mengincar hiatu di pengelangan tangan Ho Ako Heng, lapat ia dapat rasakan denyutna di Ho Ako Heng yang normal dan biasa, sedikit pun tidak menunjukkan tanda ganjil. Tujuan Liugo Anka jadi sia, keruan kagetnya bukan kepalang, karena gagal, hatinya rada jari pula, lekas ia menarik tangan dan mundur teratur. Sebaliknya Ho Ako Heng diam bersorak girang dan bersyukur, ternyata dengan kekuatan KHI Kang tingkat tinggi aliran lukeh untuk melindungi isi hatinya, berbareng kerahkan kepandaya ilmu pinjam tenaga memunahkan tenaga tingkat tinggi, dalam berjabatan tangan barusan, tak urung jantungnya berdepak lebih cepat dan dada pun muas rasa ditindih batu besar. Maka untuk menghilangkan rasa muas dan sesak di dadanya ini Ho Ako Heng pinjam suara tawanya tadi, cuma Liugo Anka tidak tahu, ia kira orang lebih unggul di atas angin, sikapnya sengaja pongah terhadap dirinya, jadi Liugo Anka beranggapan dirinya kalah seurat, demikian pula Ho Ako Heng merasa dirinya sedikit dirugikan bahwasannya aduh kekuatan secara diam ini kedua pihak setingkat dan setanding. Betapa sulit untuk mengundang Ho Ata Ihiap, silakan duduk minum arak, kami bisa ikat persahabatan, lahirnya Liugo Anka bersikap ramah tamah, bahwasannya dalam hati ia sedang merancang mencari akal, kira bagaimana untuk menghadapi Ho Ako Heng. Mendengar katanya ini, orang yang duduk di meja sebelah atas bagi para tamu terhormat segera melowongkan tempat dan beramai menyilakan duduk. Mendengar Liugo Anka mengundangnya duduk di kursi tingkat atas, mendadak Ho Ako Heng bergelak tawa, Liugo Anka mengerut kening, katanya, apa Ho Ata Ihiap tidak sudi bersahabat dengan Lo Siu? Bicara terus terang aku tidak ingin duduk di angka tinggi, pertama aku tidak berani, kedua memang aku tidak sudi. Tapi bukan tidak sudi lantaran undangan Liuceng Chu, dalam hal ini masih ada soal lainnya. Apakah maksudnya, harap Ho Ata Ihiap suka menjelaskan tanya Liugo Anka? Aku ini rakyat jelata, mana berani duduk di tingkat atas? Bertaut alis Liugo Anka, belum lagi ia bicara Bon Yat Hoan sudah menimbrung di sebelah sana, Ho Ata Ihiap, omoganmu ini harus dihukum minum, setiap kawan yang hadir dalam perjamuan ini boleh dikata adalah orang gagah dari berbagai pelosok, siapa yang punya jabatan atau pangkat dalam pemerintahan? Liuceng Chu juga bukan orang yang suka menggunakan kekuatan menindas orang, memangnya harus orang yang punya jabatan baru boleh duduk di tingkat atas? Bun Sian Sing, ujar Ho Ako Kham, ucapanmu memang masuk akal, tapi kau malah yang menyinggung perasaan orang. Menyinggung perasaan orang? Kau ini memang tidak tahu atau pura tidak tahu? Bun Yat Hoan membuka kedua tangannya, sahutnya, aku betul tidak tahu, lekas kau jelaskan supaya aku tidak berdosa terhadap orang lain. Ho Ako Kham Nga Kak sambil menudingkan kipasnya kau sudah menyinggung perasaan tamu agung yang duduk di tingkat teratas itu. Seketika Liu Go An Ka menarik muka, Kim Chow Gak pun mendelik dengan alis berkerut, apaan maksudmu ini bentaknya? Dengan laku dan gerak-gerik yang aneh Bon Yat Hoan mengamati Kim Chow Gak, serunya sambil menepuk paha, wah, celaka, maksudmu aku menyinggung perasaan Kim Loh Sian Sing, ucapanku yang mana menyinggung perasaannya? Tahukah kau tamu agung yang duduk di kursi teratas ini dari mana dan apa asal usulnya? Aku tidak tahu sebetulnya Bon Yat Hoan sudah tahu, cuma sengaja ia bermain sandiwara dengan Ho Ako Kham. Memang kau dan aku adalah rakyat jelata, tapi tamu agung ini adalah Kok Su, imam negara, dari negeri Kim. Bon Yat Hoan menjerit kaget, tersipu ia menjura kepada Kim Chow Gak dengan memelengkan kepala, jadi kau ini adalah Kok Su dari negeri Kim, wah, kalau begitu tadi aku berlaku kurang hormat. Kuatir dengan kera menjura ini Bon Yat Hoan tiba menyerang dengan sembunyi, lekas Kim Chow Gak menyingkir ke samping, di luar taunya bahwa Bon Yat Hoan memang sengaja membadut saja untuk menarik perhatian seluruh hadirin. Sudah tentu seluruh hadirin menjadi gempar seperti air yang mendidih setelah tahu asal usul orang, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya, bagi kamrat Liu Go Anka cuma diam saja beraduk pandang, sebaliknya yang berjiwa patriot dan berwatak berangasan sudah buka mulut mencaci maki. Berubah hebat rona muka Kim Chow Gak, bentaknya, tutup mulut, bohong. Hoa kok ham goyang kipas, katanya dingin, masa kau bukan Kok Su negeri Kim? Atau kau anggap kedudukanmu sebagai Kok Su negeri Kim memalukan atau merendahkan derajatmu? Kalau tidak kenapa aku tidak boleh bicara lalu ia berputar menghadapi Liu Go Anka, katanya, Liu Cheng Chu, tentunya kau sudah maklum akan kataku tidak berani dan tidak sudi tadi, aku ini rakyat jelata, tidak berani duduk berdampingan dengan Kok Su, tapi aku ini rakyat song raya kita nan sejati, tidak sudi aku duduk berjajar dengan Kok Cu dari negeri musuh, kata tegas yang sekaligus menelanjangi borok orang, seketika mendapat sambutan tepuk sorak yang ramai. Liu Go Anka bersikap kering dan membesi kulit mukanya, katanya, hari ini adalah ulang tahunku, kawan sama memberi selamat kepadaku, di sini hanya membicarakan urusan pribadi, tidak mempersoalkan urusan negara, kau tuding kim lo siang sing sebagai Kok Su segala, benar atau tidak aku tidak tahu. Tapi di sini Jian Liu Chang, aku sebagai tuan rumah, kepada siapa aku suka mengundang tamu untuk duduk di tempat terhormat adalah aku. Kau tidak memberi muka kepada tamuku, berarti menghinaku pula, bagus, Siao Gou Kankun, ingin aku mohon petunjuk kepadamu. Hoa Kok Ham mandah mengibas kipasnya, katanya tersenyum, Liu Cheng Ngu Sudi memberi petunjuk, sungguh besar rejekiku. Kalau begitu silakan maju bersama dengan Kok Su Negeri Kim yang bergelar Kim Lian Loko Ai ini. Tega alis Liu Go Anka, mukanya merah padam saking gusar, bentaknya, apa? Berani kau memandang rendah diriku? Hoa Kok Ham tetap berlaku tenang, katanya tawar, tidak berani, soalnya kalau Liu Cheng Cucuma mau bicara soal hubungan pribadi, sebaliknya aku harus membedakan tegas antara teman dan musuh, aku bersumpah takkan berdiri jajar bersama musuh, sesat takkan langgeng dengan lurus, betapapun aku takkan mengeyampingkan Kok Su Negeri Kim ini, kalau kau merasa menyolok pandangan, terpaksa majulah bersama saja katanya cukup jelas bahwa terutama dia menantang Kim Lian Loko Ai, terserah Liu Go Anka berpeluk tangan menonton saja atau mau ikut terjun ke tengah gelanggang. Sekali dia pantang menempur Liu Go Anka lebih dulu membiarkan Kim Lian Loko Ai melarikan diri. Betapa pedas dan menyulitkan sekali kata Hoa Kok Ham ini sehingga Liu Go Anka disudutkan ke posisi yang serba salah, maklumlah secara diam Liu Go Anka memang ada intrik dengan Kim Lian Loko Ai, tapi rahasia mereka sekali pantang diketahui orang luar, maka selama ini dia tetap merahasiakan asal-usul Kim Chao Gak. Tantangan Hoa Kok Ham cukup tandas, Bila Liu Go Anka membantu Kim Chao Gak secara langsung menunjukkan bekang sendiri yang berdiri di pihak musuh apalagi dengan tingkat kedudukan Liu Go Anka sekarang, sekali dia takkan sudi maju berduaan mengeroyok Hoa Kok Ham. Di antara sekian banyak tamu persilatan yang hadir kebanyakan sama segan dan tunduk kepada Liu Go Anka, tapi tidak sedikit pula di antara mereka adalah pahlawan bangsa yang berjiwa patriot dan perkasa, mendengar kata Hoa Kok Ham yang tegas, gagah dan berwibawa, seketika mereka bertepuk bersorak memberi dukungan, sebaliknya kaki tangan Liu Go Anka pun tak mau kalah suara, mereka balas mengejek dan mencemoh, akhirnya terjadilah perang mulut yang ramai. Di saat keadaan bakal berlarut semakin kacau, Bon Diat Loan tiba tampil ke depan, katanya mengadang di depan Liu Go Anka, Liu Cheng Chu harap berpikirlah lebih cermat sebelum bertindak. Apanya yang perlu kupikir lagi jengek Liu Go Anka? Sekaligus kau menyebar empat kartu undangan, maka kau harus berpikir lagi dua belas kali, memang Kim Loh Sian Sing ini tamu agung yang kau undang, tapi Hoa Tai Hiap ini pun kau sendiri yang mengundangnya pula, malah sekaligus empat kartu undangan, bukankah dia pun menjadi tamu luar biasa pula. Memang Liu Go Anka hendak memperkecil persoalan menjadi urusan pribadinya, sebaliknya Bon Diat Loan khawatir Hoa Kokhem dirugikan, maka kata ini justru cocok dengan keinginan hatinya, sehingga persoalan gampang diselesaikan dengan kata, tapi kata empat kartu undangan tadi cukup menusuk perasaan Liu Go Anka juga. Sudah tentu Kim Chao Gak ingin berpeluk tangan menonton Liu Go Anka yatik tampil ke depan menghadapi Hoa Kok Hom, tapi orang justru menantang dirinya, yakin bahwa kedua ilmu saktinya belum tentu kalah menghadapi Hoa Kok Hom. Akhirnya di al nekat, kebetulan Hoa Kok Hom sudah menghampiri ke depannya sambil melebarkan kipasnya, katanya dingin. Di sini adalah negeri Song Raya, kau tak diizinkan berada di sini, kalau kau tidak berani terima tantanganku lekas menjawat ekor pulanglah ke negeri asalmu. Memangnya siapa yang gentar terhadap kau dan perat Kim Chao Gak Gusar, wut malah dia mendahului memukul. Begitu tenaga dikerahkan, angin panas segera menderu bergolak ke empat penjuru, para tamu yang duduk dekat seketika merasa kulit badannya seperti dibakar, di tengah jerit kaget mereka sama menyurut mundur sejauhnya, sebaliknya. Hoa Kok Hom bergeming dari tempatnya pun tidak, kipasnya cuma dikebaskan senaknya, segulung angin panas malah meniup balik ke arah muka Kim Chao Gak. Di antara damparan angin panas ini, sepoi menghembus pula angin dingin nyaman yang membuat badannya segar dan ngantuk. Keruan Kim Chao Gak kaget, batinnya, aneh benar lewekang keparat ini membarungi dengan hardikan keras, telapak tangan kiri beruntun merangsak pula. Kali ini tenaga yang digunakan adalah kekuatan hawa dingin, seperti badai salju melandai, membuat hawa panas yang membakar kulit tadi seketika sirna dan semua hadirin bergidi kedinginan, sekejap saya para tamu yang duduk di pinggir gelanggang sudah menyingkir jauh, tinggal mereka yang lewekangnya rada tinggi tetap berada di tempat masing, tapi jarak mereka toh sekitar 3-5 tombak di luar gelanggang. Seperti diketahui kedua pukulan panas dingin yang dilancarkan Kim Chao Gak bernama In Yang Go Hin Chiang, merupakan perpaduan dari Louisin Chiang dan Siulo Im Sat Ka Ang, dua ilmu tingkat tinggi dari aliran susat yang paling ganas dan keji, setelah latihan 30 tahun baru berhasil. Tadi pukulan tangan kanan dia gunakan Louisin Chiang, sedang tangan kiri melontarkan Siu Satu Oim Sat Kang. Berputar badan kembali kipas Hoa Kok Hem dikebaskan, segulung angin dingin kembali mendampar ke muka Kim Chao Gak, di antara angin dingin itu mengandung hawa panas yang hangat dan nyaman pula, membuat orang seperti dihembus angin musim seminan segar dan melumpuhkan semangat sehingga orang merasa ingin tidur. Sungguh kejut Kim Chao Gak bukan kepalang, Hoa Kok Hem cukup menggerakkan kipas, kedua kali kekuatan pukulan negatif dan positif di ritual balik, malah kedua kekuatan itu diputar balik untuk melawan satu sama yang lain, sekaligus balas menyerang kepada dirinya. Cukup dua gebrakan saya, Kim Chao Gak sudah mengukur sampai di mana tingkat lewetang Hoa Kok Hem, sungguh merupakan musuh tangguh yang belum pernah dihadapi selama hidupnya. Bahwasannya Hoa Kok Hem sendiri pun bercekat hatinya, ternyata meski dia berhasil meritul balik damparan tenaga panas dingin lawan dengan kebasan kipasnya, namun toh tak bisa memunahkan seluruhnya, oleh karena itu dia pun harus kerahkan lewetang untuk menjaga diri. Tiba Kim Chao Gak gigit lidah sendiri, rasa sakit seketika membangkitkan semangat dan hilanglah rasa ngantuknya, pukulan demi pukulan dia lontarkan semakin kencang, ia cecar Hoa Kok Hem dengan gencar, baju Hoa Kok Hem lambai, setiap kali kipasnya bergoyang, dengan kerahkan lewetang tingkat tinggi, dia pun balas menyerang tak kalah sengit dan hebatnya, begitulah kedua orang saling serang menyerang dengan dasyat. Pertempuran semakin memuncak tegang, sekonyong Hoa Kok Hem terloroh panjang, gelaktawanya seperti naga menggeram di tengah angkasa mengalun dan bergemas sampai lama. Dengan kedua telapak tangannya Kim Chao Gak harus menyerang dan memelah diri, sudah tentu tak sempat tangannya menutup kuping, mengandal lewetangnya tidak perlu kuping disumbat, tapi gelaktawa lawan begitu menusuk pendengaran sampai jantung berdebar, semangat pun seperti hampir luluh, di samping itu terasa pula olehnya gempuran tenaga lawan semakin dasyat dan hebat. Dalam kalangan sesat ada semacam ilmu yang dinamakan Hoa Hoa Sipok, memanggil sukma menyedot jiwa, tapi gelaktawa pendekar latah ini bukan ilmu dari aliran sesat, tapi adalah semacam meluakang tingkat tinggi yang tiada taranya, bukan saja suara gelaktawanya dapat menyedot sukma. Orang, sekaligus dapat menambah dan memperkokoh tenaga dalam sendiri di tengah pertempuran ini. Di tengah gelaktawanya yang kemandang itu, tiba terdengar suara orang menjerit dan beluk badannya terbanting keras. Orang yang terbanting jatuh ini adalah Lem San H.O.U. Lam Kiong Chow yang menonton di pinggir gelanggang, ternyata Lem San H.O.U. sebelumnya memang main sekongkol dengan Kim Chow Gak, di saat kedua orang sedang bertempur seru dan orang menonton terlalu asik, secara diam ia lontarkan pukulan gelap membokong, maksudnya hendak membantu Kim Chow Gak. Lam Kiong Chow menggunakan P.O.U. Chin Kun, Pukulan Sakti 100 Langkah merupakan sejurus pecilan hebat dari tipu Hek H.O.U. Tu Sim, Harimau Hitam Mencuri Hati, dari ajaran Tatmo Chow Su yang jarang diturunkan kepada sembarang orang. Kekuatan pukulan ini dapat dibayangkan dari demonstrasi Lam Kiong Chow tadi yang merobohkan dua pucuk pohon sekaligus di luar taunya meski sedang bertempur sengat tapi panca Indra Hoa Kok Ham masih tetap tajam, begitu orang turun tangan, siang dia sudah siaga, dasar kepandainya memang jauh lebih tinggi, maka dengan seenaknya saja ia ritul pukulan dasyat orang. Pukulan Sakti ratusan langkah Lam Kiong Chow tak berhasil melukai lawan malah membuat celaka diri sendiri. Dengan menyemburkan darah segar badannya terbanting roboh dengan luka parah dan kontan semaput. Leong Intaisu ternyata sekomplotan dengan Lam Kiong Chow, segera ia melompat keluar dan membentak gusar, Sontoloyo saudara Lam Kiong berpeluk tangan menonton di luar gelanggang, kenapa kau membokong dan melukai dia. Mendengar orang memutar balik persoalan untuk mencari alasan maju membantu, Bon Yat Loan menjadi tak sabar lagi. Katanya dingin, Leong Intaisu, apa benar Lam Kiong Chow berpeluk tangan menonton di luar gelanggang, masakah matamu tidak melihat jelas? Malu dan gusar Leong Intaisu dibuatnya, katanya sambil melangkah ke depan, kedua mataku ini belum buta, siapa turun tangan dulu memangnya aku tidak melihat jelas? Lam Kiong Hengte dicelakai, sebagai orang Kang Lam Tulen aku tidak bisa berpeluk tangan membiarkan orang luar mentang di sini. Hoa Kok Ham tertawa lebar, ujarnya, matamu tidak buta, tapi hatimu yang buta. Sudahlah, tak perlu cari alasan, ada kentut lekas lepaskan, kau punya kepandayan apa, hayolah maju sekalian. Saking malu Leong Intaisu sungguh gusar bukan main, begitu mendekat segera ia lontarkan pukulan kepada Hoa Kok Ham, setiap ganti pukulan lantas melompat menyingkir kedudukan lain, sehingga Hoa Kok Ham tidak bisa meritul balik kekuatan pukulannya untuk melukai dirinya sendiri. Karena itu, dihadapan Hoa Kok Ham harus hadapi rangsakan sengit Kim Chao Gak, di samping harus kerahkan tenaga sakti untuk menahan dan melawan pukulan Bu Siang Chiang Lat Leong Intaisu, dalam waktu dekat, memang dia dibikin kerepotan dan kewalahan juga oleh seragapan Leong Intaisu. Tapi gerak-geriknya masih tetap lincah dan cekatan, baju melambai kipas bergoyang, seolah pukulan Bu Siang sebelum masih hikeng Leong Intaisu tidak dipandangnya sebelah mata, tapi bagi tokoh kelas tinggi yang hadir, seperti Liu Goan Ka, Bun Yat Hoan dan lain sama tahu, sebelum Leong Intaisu turun gelanggang Hoa Kok Ham memang lebih unggul, tapi sekarang dia cuma setanding melawan Kim Chao Gak. Kejut dan girang pula hati Hong Leong Intaisu yang mengintip dari balik bukitan. Kejut karena musuh terlalu banyak tenaga. Pihak sendiri terlalu minim, girang lantaran selama ini Hoa Kok Ham tetap unggul di atas angin. Gelak tawa Hoa Kok Ham serasa masih terkiang di pinggir telinga Hong Leong Intaisu, menghadapi gelombang tawa Hoa Kok Ham, serta merta teringat olehnya irama seruling Bulim Tian Kiao, agaknya antara gelak tawa dan irama seruling ini merupakan ilmu yang satu sumber dan serasi dalam bidang yang berlainan saja. Tampak oleh Hong Leong Moli pelan Li Ugo Anka sudah meninggalkan tempat duduknya sedang beranjak ke arah sini. Pengah Hong Leong Moli merasa gelisah dan waserta waspada, tiba dilihatnya Li Ugo Anka berjalan mengitari gelanggang, seolah orang yang lagi jalan menikmati sesuatu yang menarik hatinya, tiada niatnya hendak terjun ke tengah gelanggang. Terpaksa, untuk sementara Hong Leong Moli menyebarkan diri tetap sembunyi di tempatnya, ingin dia melihat langkah Li Ugo Anka selanjutnya. Di saat Hong Leong Moli tumplek seluruh perhatian dan himpun seluruh semangatnya, tiba didengarnya pula Hoa Kok Ham sedang menggunakan suara gelombang panjang untuk bicara dengan gadis yang bernama Asia itu. Dengan seksama Hong Leong Moli mendengarkan terdengar Hoa Kok Ham berkata, Asia, jejakmu sudah diketahui lekas kalian menyingkir, jangan unjuk muka, sebentar aku menyusul kalian. Hong Leong Moli kaget, batinnya, ternyata benar dugaanku, Asia pun berada di sini tapi dia hanya memperingat Asia, memangnya dia tidak tahu kehadiranku di sini tengah ia mewereka, tiba dilihatnya Li Ugo Anka sudah berada di tengah antara dua jepitan bukitan, sambil menengadah ia bergelak tawa, serta serunya lantang. Beberapa kawan ini masakah tak sudi keluar? Biar Li Ugo Anka paksa kalian keluar saja tiba kedua telapak tangan ia sulung ke depan, belang suatu ledakan bagai gunung meletus menggetarkan bumi mengejutkan langit, kedua bukitan palsu itu seketika gugur berantakan. Begitu kedua bukit yang berdampingan ini runtuh, tiga sosok bayangan berbareng melejit terbang, yang di sebelah kiri adalah Hong Leong Moli, yang di sebelah kanan adalah gadis baju hitam dan laki asing yang misterius itu. Begitu bukit runtuh, Li Ugo Anka susuli lagi mengayun kedua tangan, dua belas kim chipiau sekaligus dia samlitkan kedua sasaran. Kontan terdengar laki asing itu menjerit sekali maka terdengarlah suara tengting yang riuh tak putus, di tengah bergelebatnya sinar perak, gadis baju hitam pukul rontok semua kim chipiau yang menyember ke arah mereka, terdengar suara pertanyaannya, tidak apa bukan sebelah tangan menarik laki itu, seperti sepasang burung terbang meninggalkan hutan, mereka melambung tinggi melampaui bukitan di sekitarnya terus melejit naik ke pucuk pohon, sebentar saja sudah melewati pagar tembok. Bercekat juga hati Li Ugo Anka melihat kehebatan kedua orang ini. Apalagi di sebelah kiri hanya Hang Le Moli seorang, dengan sendirinya dia lebih perhatikan dua orang yang ada di sebelah kanan, tanpa hiraukan Hang Le Moli, segera Li Ugo Anka mengejar ke arah kanan. Tak nyana baru saja kakinya meninggalkan bumi, tiba terdengar suara mendesis yang halus dan lirih, dibarengi angin keras menerjang ke arah dirinya, seolah ada puluhan batang jarum tajam sedang meluncur ke arah dirinya dari berbagai penjuru. Untung kepandayan mendengarkan angin membedakan senjata Li Ugo Anka udah sempurna, suara mendesis yang lirih itu didengarnya cukup jelas, kembali mencelos hatinya. Batinnya, senjata gelap apakah ini, agaknya lebih lembut dari BW Hoa Ciam, tenaganya malah amat kuat. Lekas Li Ugo Anka putar badan sambil mengebutkan lengan baju, segulung angin badai seketika menerpa ke depan, waktu ia tegasi, dilihatnya seorang gadis baju hitam pula sedang menukik di tengah udara sambil mengayun kebutan menyerang kepada dirinya. Ternyata dengan tenaganya Hang Le Moli sainbitkan beberapa utas benang kebutnya untuk menyerang Li Ugo Anka. Sudah tentu ke enam metu uang sambitan Li Ugo Anka tadi dengan mudah sudah dia pukul rontok seluruhnya. Walau Li Ugo Anka membekal kepandayan sakti tingkat tinggi, tak urung terkejut juga hatinya, merasa di luar dugaan pula, maklumlah Li Ugo Anka sudah cukup mampu melukai orang dengan petikan daun pohon, pikirnya dengan dua belas kimchi piaunya ini, ia sudah cukup berkelebihan bikin ketiga orang ini terjungkal roboh. Tak nyana lawan yang satu ini jauh lebih tangguh dari yang lain, bukan saja merontokkan piaunya, malah orang balas menyerang kepada dirinya. Sudah tentu kejut Hang Le Moli bukan main, kebutan lengan baju Li Ugo Anka bukan saja berhasil meritul balik benang kebutannya, malah damparan anginnya yang hebat memaksa dirinya harus jumpalitan di tengah udara, tapi sedikitpun ia tidak menjadi gentar, meminjam damparan angin keras itu, di tengah udara ia berputar ke arah jurusan lain, sekaligus meluputkan diri dari pukulan susulan yang dilontarkan Li Ugo Anka. Cepat sekali dengan gaya burung darah menukik jumpalitan kebut di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, ialah berak Li Ugo Anka dengan serangan balasan yang membadai. Di mana Li Ugo Anka kembangkan lengan bajunya, benang kebut seketika tersapu balik berpencaran terlebih dulu ia. Patahkan serangan ganas Tianlo Hutim Hoat Hang Le Moli yang hebat ini, Hang Le Moli sendiri sedang menukik turun sambil menusuk, Li Ugo Anka menekuk dengkul sehingga badannya tertekan turun, berbareng membentak. Kena tiba pukulannya dilontarkan pula, lekas Hang Le Moli tarik balik tabasan pedang, meski cukup cepat gerakannya, tak urung tangannya tersentuh sedikit oleh ujung jari orang, rasanya sakit pedas. Keruan Hang Le Moli naik pitam, cengkong kiam ia surung ke depan, ujung pedangnya bergetar, maju mundur tak menentu, dalam jurus tersembunyi tipu hebat, dalam tipu mengandung variasi lagi, beruntun bisa bergerak dengan perubahan yang susul-menyusul dan sukar diraba, keadaan Hang Le Moli sekarang bagai dahan pohon yang terhembus angin kencang bergoyang gontai melambai. Li Ugo Anka kira orang tergetar luka oleh tenaga pukulannya tadi, sedikit pandang enteng lawan, segera ia ulur lengannya hendak merebut pedang orang, di luar tahunya, gerakan gemelai seperti orang mabuk dari Hang Le Moli justru dikombinasikan dengan tipu pedangnya yang paling ampuh, sekonyong ia pun balas menghardik. Kena begitu Li Ugo Anka menyadari gelagat jelek, lekas ia turunkan pundaknya, tapi Hang Le Moli sudah keburu merangsak lebih dulu, seret pedang orang menusuk ke arah di mana dirinya mundur. Kret jubah panjang Li Ugo Anka tertusuk berlobang oleh hujung pedangnya, sobek kira sebesar telapak tangan, waktu Hang Le Moli angkat pedang menusuk lagi, Li Ugo Anka tiba membentak keras, sebelah tangannya bergerak membalik, angin pukulan menerpa dengan dasyat, tusukan pedang Hang Le Moli sampai tergetar menceng ke samping, tahu dirinya takkan kuat menandingi musuh, tiba badannya. Melambung tinggi, bagai burung raksasa, badannya terbang naik ke pucuk bukitan. Beberapa jurus gebrakan ini berlangsung secepat percikan api, hebat dan menakjubkan, tapi juga menggutarkannya Li setiap penonton, Hang Le Moli kena kesam berjari Li Ugo Anka, sebaliknya jubah Li Ugo Anka juga tertusuk sobek oleh pedang Hang Le Moli, kalau dibanding, tentu kerugian Hang Le Moli lebih besar. Tapi sebagai tokoh yang diagulkan sebagai orang kosen lihai di Kang Lam, di hadapan sekian banyak orang, bajunya kena dilobangi oleh seorang gadis belia, sudah tentu malu Li Ugo Anka bukan main. Saking gusar diakerahkan sepuluh bagian tenaganya, belum lagi ia mengejar tiba, belang dari kejauhan ia lontarkan di Kong Chiang, bukitan itu sampai bergetar dan pucuknya hancur berkeping, harus diketahui bukit tiruan ini didirikan dengan tumpukan batu kecil yang dibikin sedemikian rupa, maka pecahan batu yang berhamburan itu secara tidak langsung menjadi senjata gelap yang tak terhitung banyaknya. Belum lagi Hang Le Moli tancapkan kakinya, terpaksa dia harus mencelat lagi, hebat memang kepandayan Hang Le Moli, dalam saat genting bagi mati hidup jiwanya ini, kembali ia tunjukkan kepandayan sifatnya yang tiada taranya, tampak di tengah udara, kebutnya berputar seperti baling, sekaligus dia gunakan ilmu kenih KPW etiat, beberapa butir batu itu, seketika terpental pergi pula, sedikit pun tidak melukai badannya. Kaki kiri Hang Le Moli menjejak kaki kanan, di tengah udara badannya salto pula seperti burung darah jumpalitan, badannya tahu sudah terbang ke pucuk bukitan kedua, jengeknya dingin, kalau Kak suka bikin hancur pemandangan tamanmu, silakan pukul lagi, mulut bicara, tapi hati amat kejut juga menghadapi kekuatan pukulan Li Ugoan Kak. Memang untuk membangun tamannya ini Li Ugoan Kak tidak sedikit memeras keringat dan mengeluarkan ongkos besar, kalau sampai hancur berantakan sudah tentu hati merasa sayang, maka ia tidak gunakan pukulannya lagi, sekali Njot badannya segera mengudak dengan cepat, di atas bukitan ini dia gunakan Xiao Tian Xing Qiang Lat yang dia kombinasikan dengan Tai Kim Najiu Hoat untuk menghadapi serangan gabungan kebut dan pedang Hang Le Moli. Walau Li Ugoan Kak berada di atas angin, namun dalam waktu dekat belum mampu dia menang dan membekuk lawannya, tampak angin pukulan menduru, tepak tangan menari turun naik dan selulup timbul, sinar pedang dan bayangan kebutan pun berputar dan membelit, sungguh seru dan sengit pertempuran di atas ini. Bahwa seorang gadis muda belia kuat setanding melawan Li Ugoan Kak, keruan seluruh hadirin melongo dan terheran, satu sama lain saling bertanya, siapakah gadis ini? Jauh Hei Kiyong Hoan Tong segera tampil ke depan, serunya, Jiko, siluman perempuan inilah Hang Le Moli. Hang Le Moli merupakan tokoh lioklim yang amat disegani di daerah utara, ketenarannya tidak lebih rendah dari Siogo Kankun, begitu Hoan Tong menyebutkan asal-usulnya, seluruh hadirin sama kaget kesima dan kagum. Oh, jadi dia inilah Hang Satu Aie Moli. Paling baru berusia 20-an, para saudara lioklim di utara kenapa sudi mengangkatnya jadi pimpinan puncak? Dia ke Kang Lam, apa maksudnya? Memangnya belum puas pegang tampuk pimpinan di daerah utara? Maklumlah umumnya dalam kalangan lioklim mempunyai lingkungan daerah kekuasaan masing yang terbatas, satu sama lain pantang menjelajah atau menintervensi, sebagai pimpinan tertinggi dari kaum lioklim di wilayah utara Hang Lei. Moli berada di Kang Lam, mau tidak mau kaum lioklim di Kang Lam jadi curiga akan maksud kedatangannya, disangkanya orang sengaja hendak menanam pengaruh dan kekuasaan, melebarkan sayapnya ke wilayah Kang Lam. Sebetulnya Hang Lei Moli cukup paham soal tata tertib dan undang ini, tujuannya semula setelah menyelesaikan urusan yang menyangkut kepentingan usaha dan bangsa, baru dia akan kirim kartu nama menyambangi beberapa tokoh lioklim yang kenamaan di sini, sungguh tak nyana, keadaan memaksa dirinya harus bergebrak melawan tokoh kosan dari kalangan lioklim di Kang Lam, sudah tentu tindak tanduknya menimbulkan curiga dan sirik kaum persilatan di sini.